selamat siang pemirsa radar kerawang nah setelah dari smpn satu kelari tadi saya lanjut menyusuri penyebab utama dari dampak sering terjadinya banjir di beberapa lembaga pendidikan mulai dari smpn satu kelari sampai smk teksar ya teman-teman yang sering mengalami banjir saat memasuki musim hujan jadi aliran sunganya menuju ke daerah aliran sungai yang ada di depan saya ini nih ini masuknya desa durain ya teman-teman dan kemudian bisa dilihat ini kondisinya benar-benar macet ya teman-teman tuh akhirnya tidak bisa mengalir bahkan tadi malam katanya sempat baru surut ini baru surut ya teman-teman karena kemarin sore masih mengalami banjir dimana terjadi luapan nah jadi dari aliran sungai ini akan menuju ke arah saluran irigasi yang jembatan atau sasak misran ke arah desa kelari ya teman-teman sampai jembatan kayak gini tergenang air ya teman-teman aduh dan kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2000 lalu katanya berarti sudah 24 tahun sampai saat ini tidak ada solusi dari pemerintah kabupaten karawang bayangkan saja puluhan tahun sering terjadi banjir namun pemerintah kabupaten karawang tidak memberikan solusi nah dampak dari drenasi yang terhambat ini maka berdampak pada lembaga pendidikan bahkan kantor camat kelari sering terjadi banjir akibat dari saluran atau drenasi ini yang terhambat mudah-mudahan kedepannya pemerintah kabupaten karawang bisa secepatnya mencarikan solusi sehingga drenasi di lingkungan kecamatan kelari bisa secepatnya teratasi selamat menikmati